Terima kasih telah mampir di channel Andre Ac, terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini. Saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Dikisahkan suatu ketika nasib Pantai Selatan atau yang biasa disebut Nyiroro Kidul ingin melebarkan daerah kekuasaannya, dengan ekspansi ke salah satu wilayah pantai yang ada di Provinsi Sumatera tepatnya di Aceh. Kemudian rencana itu lalu dilaksanakan di lingkungan Istana Kerajaan Laut Selatan. Rencana ekspansi itu disiapkan dengan matang oleh Nyiroro Kidul. Balatentara telah disiagakan yang nantinya mempunyai tugas untuk menggempur dan menaklukkan kerajaan yang dihuni oleh makhluk gaib di Pantai Aceh. Makhluk gaib atau jin yang hidup di Pantai Aceh dikenal sebagai jin muslim yang memeluk agama Islam. Sedangkan makhluk gaib yang ada di Laut Selatan termasuk bangsa gaib kafir, karena tidak punya agama. Ribuan balatentara itu kemudian melakukan invasi ke kawasan Pantai Aceh. Pertempuran pun terjadi kedua kubu kerajaan makhluk halus itu terlibat peperangan yang sangat dahsyat. Masing-masing pasukan mengeluarkan ilmu andalan dan saling serang, namun di luar perkiraan makhluk gaib penguasa Pantai Aceh ternyata bersekutu dengan jin penguasa Laut Merah. Ribuan balatentara jin yang berasal dari Laut Merah kemudian ikut berperang melawan pasukan dari Pantai Selatan. Pasukan Ratu Pantai Selatan bertempur melawan pasukan penguasa Laut Aceh dibantu tentara jin Laut Merah. Kemudian Ratu Pantai Selatan akhirnya tersebar dan tersudut, lalu Sang Ratu Fatih Senopati dan prajurit perangnya ikut mundur. Setelah sampai kembali ke Istana Kerajaan Nyiroro Kidul, kemudian menjelaskan kepada semua para menteri dan jajarannya, suatu saat pasukan Laut Selatan akan kembali menggempur kawasan itu lagi. Pasukan Perang Pantai Selatan tidak kalah, tapi hanya mundur untuk mengatur siasat politik dan strategi perang. Suatu saat kami akan mengadakan pertempuran lak, i perang akan terjadi lagi tambah dewi angin-angin. Setelah pertempuran tersebut, negara gaib di Laut Selatan semakin disegani oleh kalangan bangsa jin di dunia. Pasukan Laut Selatan pun namanya melambung dan semakin terkenal tersohor seantero dunia. Pasukan Ratu Laut Selatan tidak kalah tapi mundur untuk mengatur strategi bagi kalangan bangsa jin, berani berperang melawan kerajaan yang dibekingi. Kerajaan Laut Merah adalah sebuah keberanian yang sangat besar. Ada tiga kerajaan terbesar di dunia dalam tatanan kekuasaan makhluk gaib kerajaan terbesar dan terkuat. Pertama adalah kerajaan iblis yang bertempat di Segitiga Bermuda. Kekuatan terbesar kedua adalah kerajaan di Laut Merah yang sebagian besar dibunuh Islam. Kerajaan gaib terbesar ketiga di dunia adalah Laut Selatan. Hal ini karena pasukan Laut Merah merupakan tentara perang elit dan sangat dikenal dengan kekuatannya yang dahsyat. Berikut beberapa kerajaan jin di Indonesia yang memiliki bala tentara terbanyak, salah satunya kerajaan gaib Laut Selatan pimpinannya Roro Kidul. Jika Anda bermain ke salah satu kamar Inasamudra Beach Hotel di Palabuhan Ratu, Anda bisa melihat salah satu kamar hotel tersebut yang dipercaya salah satu tempat istirahatnya pemimpin kerajaan gaib Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Selain kerajaan gaib Laut Selatan pimpinannya Roro Kidul, kerajaan jin mana lagi yang ada di Indonesia dengan tentaranya yang banyak? Simak berikut ini. 1. Kerajaan Gaib Laut Selatan Ini juga sudah menjadi berita besar sebenarnya dari dulu sampai sekarang bahwa Laut Selatan yang dulunya adalah bernama Laut India dan sekarang terkenal dengan nama Laut Indonesia. Ini ada penguasanya yang terkenal adalah kanjen Ratu Kidul ini adalah penguasa kerajaan gaib Laut Selatan. Jadi dari zaman kerajaan Islam di Indonesia, dari mataram Islam, cerita-cerita dari orang-orang yang ahli spiritual sering berkomunikasi dan sering menjalin persahabatan dan hubungan dengan dunia gaib terutama kerajaan Laut Selatan yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul. Ini adalah termasuk kerajaan gaib yang besar di Indonesia, bahkan tentaranya ini bisa mencapai jutaan jin dan penduduknya juga sampai jutaan jin. Makanya kerajaan gaib Laut Selatan ini juga termasuk kerajaan jin yang terbesar di Indonesia. 2. Kerajaan Gaib Alaspurwo Ini juga hampir sama dengan kerajaan gaib Laut Selatan, jadi di Alaspurwo ini termasuk juga kerajaan jin besar dan bahkan di Alaspurwo ini biasanya sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan dan juga perkumpulan jin-jin dan tokoh-tokoh jin di seluruh dunia. Saat ini memang orang-orang yang melakukan spiritual di Alaspurwo agak berkurang karena sudah dijadikan sebagai hutan lindung dan kawasan wisata. Maka banyak tempat-tempat yang dulunya memang sering digunakan berkomunikasi dan menjalin persahabatan dengan bangsa jin. Sekarang tempat-tempat itu sudah banyak yang ditutup, tapi masih ada beberapa yang dibuka di Alaspurwo. Alaspurwo, sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat pertemuan raja-raja jin di seluruh dunia. Termasuk Kanjeng Ratu Kidul yang kadang-kadang juga sering diundam untuk ikut pertemuan di kerajaan jin Alaspurwo. 3. Kerajaan Jin Bunung Merapi Kerajaan Jin Bunung Merapi ini dipimpin oleh Eyang Merapi, yang sering menjalin kerjasama dulunya adalah sering melakukan kerjasama dengan kerajaan Mataram Islam. Saat-saat Panembahan Senopati, ketika Panembahan Senopati yang menjadi raja di kerajaan Mataram, di Kesultanan Mataram, di samping menjalin hubungan dengan Ratu Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul ini juga menjalin persahabatan dengan kerajaan jin di Gunung Merapi. Maka ketika ada bahaya-bahaya yang mengancam kerajaan Mataram Islam, terutama waktu itu yang yang pertama kali adalah masih dipimpin oleh Kanjeng Panembahan Senopati, maka kerajaan-kerajaan jin di Gunung Merapi pun sebenarnya bala tentaranya itu ikut membantu. Akan tetapi tidak terlihat oleh mata telanjang orang biasa, hanya terlihat oleh para sesepuh yang sudah betul-betul mumpuni dalam menguasai ilmu-ilmu yang bisa berkomunikasi dengan dunia gaib terutama dunia jin. Di Istana Jin Bunung Merapi, ini juga mempunyai daerah-daerah atau bawahan-bawahan seperti di daerah Gunung Utoh, ini juga merupakan pintu gerbang untuk menuju ke kerajaan Jin Bunung Merapi. 4. Kerajaan Gaib Pulomas Ini rajanya adalah Radenwerdinata, kemudian patihnya adalah Mahapati Jonggara, ini ada di kerajaan Gaib Pulomas. 5. Kerajaan Jin Wentira Kerajaan Jin Wentira ini berada di Sulawesi Tengah, tepatnya berada di perkebunan kopi di pertengahan atau di tengah hutan. Kerajaan Jin Wentira di Sulawesi Tengah ini juga memiliki bala tentara yang sangat banyak mencapai jutaan jin. 5. Kerajaan Jin yang ada di Indonesia ini saling berhubungan satu sama lain, mereka pun menjalin kerjasama satu sama lain. Jadi itulah kerajaan-kerajaan jin dan istana-istana jin yang masih ada sampai saat ini di Indonesia. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya. Kerajaan Jin Wentira Kerajaan Jin Wentira